Agar copywritingmu bisa lebih variatif dan nggak gitu-gitu aja, tentu kamu wajib belajar atau memperkaya diksi. Nah, di video kali ini kita akan bahas yang part 2-nya, apa sih kata-kata yang bisa kamu ganti khususnya untuk copywriting. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id, media belajar digital marketing untuk tingkatkan bisnismu. Jadi di video kali ini kita akan bahas versi 2-nya ya, karena di video sebelumnya lumayan, responnya lumayan bagus, kita buat lagi part 2-nya. Ada beberapa kata-kata yang bisa kamu ganti dan kamu otak-atik agar copywritingmu bisa lebih variatif. Nah, kita akan bahas 3 ya, 3 kata-kata ya, 3 kata-kata yang sering dipakai sih, kamu bisa juga aplikasikan nanti. Pertama adalah ganti kata kalian, menjadi anda, kamu atau lu. Saya nggak tahu di sini teman-teman masih pakai kata kalian atau nggak, tapi kalau menurut saya dan apa yang saya perhatikan, kalian itu kurang persuasif. Kenapa? Karena kalian itu ngomong kayak ke banyak orang. Sementara kalau kamu ganti dengan kamu, anda, atau lu, itu kan kayak ngomong sama satu orang. Dan itu lebih persuasif dibandingkan kamu ngomong kalian. Jadi maka dari itu kamu bisa ganti kata-gantinya menjadi anda. Anda, contohnya kalau kamu bandingkan, kalian butuh interior dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan kamu butuh interior dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan lagi, anda butuh interior dengan harga yang lebih terjangkau. Beda. Yang satu, kalian itu kayak ngomong ke banyak orang. Dan banyak orang saat kita mendengarkan kayak, ya kurang fokus ya, kayak, ya mungkin bukan saya gitu kan yang kamu maksud. Tapi kalau kita ngomong kayak, kamu, kamu butuh interior dengan harga yang lebih terjangkau. Ya bisa jadi iya, bisa jadi nggak. Tapi orang akan kerasa kayak kita ngomong sama mereka langsung. Maka dari itu ini penting banget Pastikan kalau menurut saya Hindari lah Gunakan kata kalian ya Ganti katanya pakai Anda Kamu atau Lu Atau kalau guys sih Guys atau teman-teman itu Menurut saya juga kurang persuasif sih Kamu bisa ganti kamu atau Anda Karena kalau teman-teman itu Mungkin boleh ngomong Kayak di webinar gini Kayak ngomong ke banyak orang Boleh banget Tapi kalau copywriting Yang mana kamu ingin langsung Menekan mereka Atau mempersuasif mereka Kalau menurut saya Ya Dan apa yang saya perhatikan Pakai kata kamu atau Anda Atau Lu Silahkan disesuaikan ya Biasanya Anda itu dipakai Untuk yang formal ya Jadi kayak formal Ya Yang butuh kita untuk formal-formal banget Kayak pemerintahan gitu mungkin Atau Yang brand kamu ingin dipandang formal Pakai Anda Tapi kalau mungkin yang lebih informal Pakai kamu atau Lu Jadi boleh banget Silahkan disesuaikan Oke Dua Ganti kata rahasia Nah rahasia ini sering banget dipakai ya Rahasia Rahasia jualan laris Tanpa apa Misalkan ya Itu sering banget dipakai Nah agar kamu merasa kayak lebih variatif Kamu bisa ganti kata-kata rahasia menjadi strategi, teknik, atau taktik Silahkan dicoba ya Karena kalau kamu bandingkan nih Rahasia menulis copywriting tanpa pusing Ya sering dipakai ya Tapi kalau kamu ganti dengan Strategi menulis copywriting tanpa pusing Ya beda gitu kan ya Yang kedua Yang ketiga Taktik menulis copywriting tanpa pusing Beda gitu kan Jadi bisa kamu cari Jadi memang paling gampang itu Caranya untuk memperkaya diksi itu Teman-teman disini harus sering-sering baca sinonimnya sih Harus sering-sering baca KBBI Kamus besar bahasa Indonesia Terus harus sering-sering cari sinonimnya Tujuannya apa? Tujuannya agar copywritingmu bisa lebih variatif Karena bisa jadi Kalau misalkan kamu pakai rahasia menulis copywriting tanpa pusing Konversinya misalkan 15% Tapi kalau kamu ganti kata-katanya dengan jadi strategi atau taktik Bisa jadi kayak meningkat Atau mungkin jadi menurun juga Nah itulah pentingnya kita harus melakukan testing nih Agar kita tahu mana nih Copywriting atau kuasa kata terbaik yang bisa kita pakai Ya Dan yang ketiga adalah ganti kata promo Ya promo ini sering dipakai ya Apalagi sekarang ketika video ini dibuat akhir tahun ya Akhir tahun 2022 Tentu banyak promo-promo yang akan datang ya Maka dari itu kata promo kamu bisa ganti dengan Penawaran spesial Menjadi penawaran spesial Cuci gudang mungkin atau harga khusus Bebas silahkan disesuaikan Karena kalau kamu bandingkan Promo spesial Diskon Rp390.000 untuk semua furniture Dibandingkan cuci gudang Nah mas kalau cuci gudang kan Bisa jadi barang-barangnya ya kurang bagus semua Kualitasnya Mungkin bisa jadi Makanan hari itu kan bisa ganti dengan harga khusus mungkin Beda gitu kan ya Jadi dengan teman-teman disini mengutaati Kosa katanya Tentu kamu akan punya pilihan atau opsi Saat menulis copywriting Dan mungkin teman-teman itu aja sih di video kali ini Semoga bermanfaat Semoga memberikan wawasan kamu Agar bisa mempunyai diksi yang lebih variatif Dan pastikan juga kamu subscribe channel ini Dan aktifkan loncengnya Kalau kamu ingin belajar Informasi dan mendapatkan informasi Seputar digital marketing Ataupun digital automation Ataupun digital teknologi lainnya Itu aja teman-teman dari saya Sampai jumpa di video-video yang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!